Kalau kamu miskin, jangan salahin pemerintah. Kurang tepat soalnya. Kenapa nggak salah? Hai kak, aku izin untuk stitch ya. Aku mau jelasin sedikit dari sudut pandang aku kenapa menurutku orang miskin itu sangat sulit untuk daftar LPDP. Yang pertama, akses. Untuk kita yang berprivilege atau menengah ke atas, pasti pendidikan itu jadi nomor satu. Jadi, keluarga memberikan jalan untuk bersekolah di sekolah-sekolah top atau sekolah yang aksesnya cukup baik. Yang belajar itu nggak cuma dari buku, tapi juga dari internet dan sumber-sumber terbaru. Nggak semua orang miskin punya privilege itu. Kadang, buku sekolah aja masih susah aksesnya, apalagi akses ke internet dan informasi-informasi terbaru, kayak misalnya siswa LPDP. Mungkin sekarang internet memang jangkauannya lebih baik, tapi untuk mereka yang sekolah di sekolah pelosok, ya pasti masih susah. Itu aja udah menempatkan mereka di tempat yang disadvantaged. Yang kedua, dukungan keluarga. Bagi aku dan banyak orang-orang berprivilege, pendidikan itu selalu ditempatkan sebagai prioritas nomor satu. Jadi, aku nggak pernah dibikin khawatir oleh uang atau keperluan untuk bekerja, karena prioritasku hanya untuk belajar. Nggak semua orang terakhir di keluarga yang punya privilege kayak begitu. Ada orang-orang yang harus bekerja dan menyokong keluarganya, apalagi kalau misalnya mereka di sandwich generation, harus membiayai orang tua dan juga keluarga yang baru mereka mulai sendiri. Yaitu posisi yang sulit, dan mereka nggak bisa ninggalin itu selama 2-3 tahun untuk S2. Jadi, setidaknya untuk beasiswa S2 harus punya keluarga yang mendukung. Orang tua yang masih bisa membiayai diri sendiri, dan juga keluarga yang bisa ditinggalkan. Yang ketiga, sumber daya. Uang yang harus dikeluarin untuk bisa S2 itu nggak main-main. Mulai dari les bahasa, tes bahasanya, dan juga biaya pendaftaran untuk pergi ke universitas yang dituju. Itu nominal yang cukup banyak, dan bagi banyak orang, kalau misalnya mereka nggak keterima, ya itu sama aja buang-buang uang. Belum lagi mungkin nominalnya setara dengan 2-3 bulan gaji. Untuk orang yang seumur hidup miskin, kehilangan uang sebanyak itu tuh bukan resiko yang mereka mau ambil. Terakhir ya adanya ketidaksetaraan. Antara mereka yang menengah ke bawah dan menengah ke atas, pasti jenis pendidikan yang diterima saat besar itu jauh berbeda. Dengan begitu, output yang dihasilkan juga mungkin berbeda. Bukan berarti harus sekolah di tempat yang bagus untuk sukses. Tapi, latar belakang pendidikan memang menjadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Logika berpikir, kedalaman dalam mengerti mata pelajaran, dan juga tata bahasa yang digunakan, itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima seseorang. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dikejar dalam waktu 2-3 tahun. Butuh cukup lama untuk adaptasi ke semua perbedaan itu. Jadi jarak startnya aja udah jauh banget, dan nggak semua orang bisa ngejar itu. Kenyataannya, banyak faktor yang melatar belakangi kenapa orang miskin itu susah untuk dapet kebiasiswa HPDP. Tapi ada banyak faktor, dan menurut aku kurang usaha bukan salah satu dari itu. Terima kasih sudah menonton!